Intro 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 Salam bener, kami kesini ini mengingatkan, mengingatkan kepada kawan-kawan yang di Jakarta Bahwasannya mungkin selama ini kawan-kawan yang disini sibuk dengan dunia Jakarta Nah kita terlupa, dari mana beras kita yang masuk ke Jakarta Dari mana pangan kita yang masuk ke Jakarta Beliau-beliau inilah, ibu-ibu inilah, mereka yang menyuplai pakan untuk daerah-daerah kota seperti Jakarta Tapi hari ini, lahan-lahan mereka mau disebut, mau direbut oleh pabrik semen Indonesia Kita membawa lesung kesini mengingatkan, karena menurut nenek moyang kami, dahulu sebelum ada beras Lesung adalah simbol lahirnya beras Jadi dari pati, dia ditunggu di lesung baru beras Jadi kita menyimpulkan disini bahwasannya Indonesia sekarang ini darurat tambang Indonesia sekarang ini darurat pangan Bahwa Indonesia sekarang ini darurat dengan orang-orang jujur yang harus kita percaya Banyak mereka yang berwajah-wajah dua membohongi kita Membohongi masyarakat yang menuntut keadilan Bahkan kita sudah hampir 10 bulan di tampak pabrik Tanpa ada etika baik dari pemerintah untuk segera menyelesaikan kursus konflik yang ada di Rembang Tidak hanya di Rembang Di Pati, di Ngobokan, di Belora, semua terancam tambang Dan simbol tambang di Pegunuhan Kendeng, di Jawa Tengah Cisi Timur ini adalah di Rembang Ketika warga di Rembang menyelamatkan lahan, menyelamatkan kehidupan mereka Dan kalah oleh pabrik semen Maka 4 kabupaten di Pegunuhan Kendeng, di kanan kiri Pegunuhan Kendeng Akan kehilangan lahan sekitar 22.000 hektare Seperti itu Semoga dengan datangnya Ibu-Ibu disini Mengingatkan kembali bahwasannya kita kalah dengan Ibu-Ibu yang di Rembang Mereka tidak kena lelah Mereka selalu bersabar walaupun sering dibohongi Mereka selalu kuat dengan begitu besar fitnah-fitnah yang dikeluarkan oleh pabrik semen Mereka begitu gigi untuk mempertahankan Nusantara Untuk mempertahankan anak cucu mereka Mereka selalu bersabar Mereka selalu bersabar Mereka yang dikeluarkan oleh pabrik semen Terima kasih.